Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku para pendengar cerita dongeng dan sejarah dimana saja berada Selamat mendengarkan lanjutan cerita mutiara dari Pajajaran Bagian yang ke sembilan yaitu berjudul Rara Santang di Sunting Raja Mesir Dan untuk saudara-saudaraku yang baru gabung di channel Sampura Sundulur Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya Terima kasih, selamat mendengarkan Ombak laut merah yang ganas menyambut kedatangan kapal yang ditumpangi Walang Sungsang Dan Rara Santang Setelah empat bulan berlayar Sampailah kapal itu di pelabuhan Julder Walang Sungsang segera turun Dengan kendaraan unta Walang Sungsang dan Rara Santang menuju ke kota Mekah Walang Sungsang merasa heran melihat keadaan negeri Arab Pada masa itu udaranya terasa sangat panas Dan tanahnya kering gresang Walang Sungsang menanyakan alamat Syekh Bayanullah kepada penduduk Mekah Assalamualaikum Sapa Walang Sungsang Waalaikumsalam jawab penduduk Mekah Tuhan dimanakah alamat Syekh Bayanullah Tanya Walang Sungsang Dekat masjid sebelah sana Tempat tinggalnya jawab penduduk Mekah seraya Tangannya menunjuk ke arah masjid Terima kasih Tuhan kata Walang Sungsang Walang Sungsang bersama Rara Santang segera menuju tempat yang ditunjuk oleh penduduk Mekah Syekh Bayanullah seorang ulama yang terkenal di samping ilmu agamanya tinggi Syekh Bayanullah terkenal sebagai dermawan Banyak penduduk telah merasakan pertolongannya sehingga Syekh Bayanullah sangat disegani ol dan dihormati Sampailah Walang Sungsang dan Rara Santang di rumah Syekh Bayanullah Walang Sungsang memberikan salam Syekh Bayanullah menyambut kedatangan tamunya Ia sangat terkejut dan merasa aneh melihat keadaan Walang Sungsang Siapakah manusia ini orang Arab merasa kepanasan Eh manusia ini malah tidak memakai jubah Umam Syekh Bayanullah dalam hati Syekh Bayanullah menanyakan asal-usul Walang Sungsang dan apa tujuannya datang ke tempatnya Hamba bernama Walang Sungsang dan adik hamba bernama Rara Santang Asal hamba dari pajajaran, jawab Walang Sungsang Dimanakah pajajaran itu? Tanya Syekh Bayanullah sambil garuk-garuk kepala kebingungan Pajajaran itu adanya di tanah Jawa, Tuhan Atau Walang Sungsang menerangkan Oh jadi kalian berasal dari tanah Jawa Tanah Jawa yang terkenal elok itu ya Katawa Syekh Bayanullah seakan telah-telah melihat tanah Jawa Benar Tuhan Walang Sungsang mengiyakan agar Syekh Bayanullah senang Tuhan Syekh Bayanullah seakan-akan mendapat durian runtuh Syekh Bayanullah berlari keluar rumah dan berteriak-teriak Syekh Bayanullah Mas Kapi, Syekh Datu Kapi masih hidup Syekh Datu Kapi masih hidup, Syekh Datu Kapi masih hidup Aku telah menemukannya Teriaknya sambil membawa surat yang dibawa Walang Sungsang Penduduk Mekah berdatangan mendengar nama Syekh Datu Kapi Disebut-sebut Syekh Datu Kapi adalah ulama yang sangat dihormati Mereka sangat merindukan kedatangan Syekh Datu Kapi Mereka saling berumbut untuk bertanya kepada Syekh Bayanullah Dimanakah Syekh Datu Kapi? Dimanakah Tuhan Guru? Dimanakah Tuhan Guru Kapi? Teriak penduduk Mekah pada Syekh Bayanullah Rumah Syekh Bayanullah dipenuhi oleh penuduk kota Mekah Syekh Datu Kapi ada di Tanah Jawa Itulah murid-muridnya yang datang kemari mengantar surat ini Kata Syekh Bayanullah Seraya menuju kepada Walang Sungsang dan Lala Santan Benarnya engkau murid Syekh Datu Kapi? Tanya salah seorang penduduk Mekah Yang memberanikan diri bertanya pada Walang Sungsang Benar Tuhan? Jawab Walang Sungsang tegas Hore, hore, hore Hidup Syekh Datu Kapi Teriak penduduk Mekah sambil berlarian keluar rumah Syekh Bayanullah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Puji dan syukur kepada Allah dipanjatkan Beduk masjid dipukul bertalu-talu Terompet dibunyikan Tua muda besar kecil warga Mekah keluar rumah Mereka kemudian menari Membuat lingkaran Seluruh penduduk Mekah bergembira mendengar Kabar Syekh Datu Kapi masih hidup Walang Sungsang dan Rara Santang ikut diajak bergembira oleh mereka Pesta itu berlangsung semalam suntu Walang Sungsang dan Rara Santang disuruh menceritakan keadaan Syekh Datu Kapi Semua penduduk Mekah merasa puas Setelah mendengar keadaan orang yang mereka cintai Walang Sungsang dan Rara Santang diterima sebagai saudara sesama Muslim Walang Sungsang dan Rara Santang tinggal di rumah Pemondokan Syekh Bayanullah Tinggallah kalian berdua di rumahku Apabila nanti kalian telah selesai menunaikan ibadah haji Dan pulang ke Tanah Jawa Aku mau ikut kalian Kata Syekh Bayanullah Terima kasih Atas pertolongan Tuhan Jawab Walang Sungsang Walang Sungsang dan Rara Santang diterima sebagai murid Syekh Bayanullah Diajar, mengaji, dan segala ilmu tentang agama Islam Setelah mengaji selama setahun Semua ilmu yang diajarkan Syekh Bayanullah Dengan cepat dikuasai oleh Walang Sungsang Akhirnya Walang Sungsang ilmunya telah melebihi gurunya Penduduk Mekah sangat menghormati dan merasa segan kepada Walang Sungsang Banyak penduduk Mekah yang ditolong Yang sakit disembuhkan Yang mengalami musibah ditolong dan Yang mengalami kesusahan dihibur Penduduk Mekah sering bertanya tentang Syariat dan kaidah agama Dengan jelas dan gamlang Walang Sungsang menjelaskan Walang Sungsang terkenal sebagai ulama yang disegani Tersebutlah di negeri Mesir ada seorang raja yang tengah berduka karena ditinggal mati oleh Sang Permaisuri Raja Mesir itu bernama Prabu Utara Setiap hari Sang Prabu melamun mengenang istrinya yang telah tiada Melihat rajanya berduka Rakyat Mesir merasa prihatin Setiap malam warga Mesir berdoa agar Prabu Utara diberikan kekuatan iman dan batin Mereka berharap agar Prabu Utara cepat mendapatkan wanita sebagai pengganti Permaisuri yang telah tiada Masa perkabungan telah lewat Akan tetapi Prabu Utara masih saja bermurang durija Patih Anwar, Patih Kerajaan Mesir bersama-sama Dengan petinggi kerajaan yang lain memberanikan diri menghadap Prabu Utara Mereka bermaksud ingin mengingatkan Sang Prabu agar tidak larut dalam kedukaan Baginda, hamba mohon ampun Apabila hamba telah lancang Kata Patih Anwar mengawali pembicaraan Ada apa, Patih? Engkau tidak bersalah Mengapa mohon ampunanku? Jawab Prabu Utara setengah terkejut Sudah lama, Paduka meninggalkan tugas Banyak pekerjaan yang terbengkalai Hamba mohon agar baginda berkenan Bekerja seperti sedia kalah Sekali lagi, hamba mohon ampun Karena telah lancang bicara Kata Patih Anwar was-was Prabu Utara tersentak kaget mendengar ucapan Patih Anwar Prabu Utara merasa menyesal telah lalai menunaikan kewajibannya Maafkan aku, Patih Aku telah lalai menunaikan kewajibanku Tidak sepantasnya Aku larut dalam kedukaan Terima kasih atas nasihatmu, Patih Kata Prabu Utara menyesali kewajibanku Patih Anwar dan para petinggi kerajaan Menyarankan agar Prabu Utara Mencari pengganti sang permaisuri Pertama-tama Prabu Utara menolak Akan tetapi setelah didesak Dan disarankan oleh para pembantunya Akhirnya Prabu Utara mengalah Baiklah, aku akan mencari pendamping Kata Prabu Utara Sambil tersenyum Semua yang hadir merasa lega Atas keputusan rajanya Patih Carikan aku pendamping Yang wajahnya mirip dengan Almarhumah Carilah sampai bertemu Prabu Utara Memberi perintah kepada Patih Anwar Daulat, Kusti Hamba akan mencari Meskipun sampai ke ujung langit Jawab Patih Anwar bersemangat Bagus Pergilah sekarang Becap Prabu Utara Patih Anwar Mohon diri Pertemuan itu Kemudian dibubarkan Patih Anwar memberitahukan Kepada prajurit Agar menyiapkan segala keperluan Guna menjalankan perintah raja Kuda tunggang dan unta disiapkan Perbekalan dan keperluan lain Untuk persiapan Peminang calon permaisuri Juga disiapkan Setelah semuanya beres Patih Anwar Memberi Memerintahkan kepada prajurit Pengawal agar Segera berangkat Trompet dibunyikan Rombongan segera diberangkatkan Tampak Patih Anwar Duduk di atas Kuda kebesarannya Sementara prajurit pengawal Menaiki kuda tunggang yang terbaik Mereka beriring-iringan Rombongan Patih Anwar Tampak seperti rombongan Kapilah pedagang Seruluh Pelasok negeri Mesir Dijelajahi Kampung-kampung Dan tempat-tempat Pemukiman penduduk Yang terpencil didatangi Akan tetapi Hasilnya nihil Di negeri ini Rupanya tidak ada wanita Yang mirip dengan Almarhumah Permaisuri Raja Sebaiknya Aku mencari ke negeri lain Pikir Patih Anwar Patih Anwar memutuskan Untuk pergi ke negeri Tetangga Setelah di Mesir Dirasa tidak ada lagi wanita Yang pantas untuk Dijadikan permaisuri Bagi rajanya Patih Anwar Dengan pengawalnya Menyamar sebagai saudagar Mereka Berkelana ke negeri Sam Turki Parsi Dan Hindustan Berhari-hari Berminggu-minggu Bahkan berbulan-bulan Mereka menyusuri Negeri-negeri yang disinggahi Akan tetapi hasilnya Tetap nihil Patih Anwar merasa putus asa Kemana Kemana lagi aku Harus mencari Seluruh negeri telah Kujelajahi Tetapi Tidak seorangpun Yang kutemui Kalau Patih Anwar Kepada para pengawalnya Gusti Patih Selah anak buahnya Masih ada tempat Yang belum kita datangi Dimanakah itu Tanya Patih Anwar Mekah Mekah Gusti Jawab anak buahnya Ya 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 Mekah belum kita datangi Kata Patih Anwar Sambil teresenyum Patih Anwar Memerintahkan Untuk anak buahnya Untuk segera berangkat Menuju kota Mekah Beberapa hari kemudian Sampailah rombongan Patih Anwar Di kota Mekah Kota Mekah Di musim haji Sungguh sangat ramai Seluruh umat Islam Dari segenap penjuru dunia Berbondong-bondong Datang ke kota Mekah Mereka datang Memenuhi panggilan ilahi Untuk menunaikan Hukum Islam yang kelima Yaitu Pergi haji Semua berharap Agar mendapat rahmat Dan berkah Dari Allah SWT Dan semua ingin Menjadi haji Yang mabrul Sementara itu Walang Sungsang Rara Santang Dan Seh Bayanullah Terah selesai Menunaikan Ibadah hajinya Mereka baru saja Kembali dari tawab Perpisahan Haji Wakda Mereka berjalan Beriring-iringan Seh Bayanullah Dan Walang Sungsang Berjalan di depan Sementara Rara Santang Mengikuti Di belakangnya Mereka bermaksud Kembali ke tempat Pemondokannya Di tempat Dan Walang Sungsang Dan Seh Bayanullah Terkesiap Darah Darah Patih Anwar Melihat wajah Rara Santang Inilah Wanita Yang selama ini Kucarik-cari Mirip benar Wajahnya Dengan Almar Humah Permaisuri Baginda Siapakah Gerangan Siapakah gerangan Wanita itu Rumam Patih Anwar Patih Anwar Memerintahkan Pengawalnya Agar Mengamati Dan mengawasi Rara Santang Ternyata Rara Santang Menuju ke Pemondokan Di tempat Seh Bayanullah Para pengawal Segera melapor Kepada Patih Anwar Kusti Kusti Patih Wanita itu Menuju Tempat Seh Bayanullah Lapor pengawal Baiklah Aku segera Kesana Jawab Patih Anwar Patih Anwar Diringi Para pengawalnya Segera Menuju Tempat Pemondokan Seh Bayanullah Patih Anwar Segera Menemui Seh Bayanullah Seh Bayanullah Sangat Terperanjat Kedatangan Tamu Seorang Bangsawan Terpogoh-pogoh Seh Bayanullah Menyambut Kedatangan Tamunya Setelah Berbagi salam Seh Bayanullah Mempersilahkan Tamunya Untuk Mengambil Tempat Ada Keperluan Apa Tuhan Datang Kepemondokan Hamba Tanya Seh Bayanullah Cemas Seh Bayan Aku Ingin Tahu Siapakah Tamu Yang Tinggal Di Pemondokan Kata Patih Anwar Ramah Tamu Hamba Berasal Dari Tanah Jawa Mereka Baru Saja Selesai Meneraikan Ibadah Hajinya Yang Pria Bernama Raden Walang Sungsang Adiknya Seorang Wanita Bernama Rara Santang Pujar Pujar Seh Bayanullah Memberitahukan Tamu Tamu Patih Anwar Mengangguk Ngangguk Mendengar Keterangan Dari Seh Bayanullah Wajahnya Nampak Berseri-seri Sungguh Beruntung Ternyata Wanita Itu Belum Bersuami Kata Patih Anwar Dalam Hati Seh Bayanullah Memanggir Raden Walang Sungsang Untuk Diperkenalkan Kepada Patih Anwar Beserta Pengawalnya Patih Anwar Mengutarakan Maksudnya Kepada Walang Sungsang Tuhan Siapa Patih Anwar Kepada Walang Sungsang Apabila Diperkenankan Hamba Ingin Meminang Adik Tuhan Walang Sungsang Dan Seh Bayanullah Sangat Terkejut Mendengar Permintaan Patih Anwar Patih Anwar Menerangkan Bahwa Pinangan Tersebut Bukan Untuk Dirinya Melainkan Untuk Prabu Utara Rajanya Rajanya Patih Anwar Juga Menceritakan Perjalanannya Selama Ini Mencari Wanita Yang Mirip Dengan Almarhumah Permaisuri Baginda Akan Tetapi Tidak Menemukan Tidak Menemukan Baru Sekarang Menemukan Laras Santang Yang Wajahnya Sangat Mirip Dengan Almarhumah Permaisuri Prabu Utara Walang Sungsang Terdiam Mendengar Cerita Patih Anwar Walang Sungsang Meminta Kepada Patih Anwar Untuk Diperkenankan Berunding Sebentar Dengan Laras Santang Dan Seh Bayanullah Tuan Patih Hamba Mohon Waktu Untuk Berunding Dengan Adik Hamba Dan Seh Bayanullah Rasanya Tidak Pantas Apabila Hamba Yang Memutuskan Tanpa Persetujuan Dari Adik Hamba Pintah Walang Sungsang Baiklah Bila Kalian Ingin Berunding Aku Akan Menunggu Disini Jawab Patih Anwar Walang Sungsang Dan Seh Bayanullah Segera Menemui Rarasantang Di Pemondokannya Rarasantang Menyambut Kedatangan Kakandanya Dan Seh Bayanullah Walang Sungsang Menyampaikan Berita Kedatangan Patih Anwar Dan Permintaannya Mereka Kemudian Berunding Bagaimana Adinda Apakah Engkau Setuju Disunting Raja Mesir Tanya Walang Sungsang Kepada Adiknya Rarasantang Terdiam Sejenak Pikirannya Menerawang Jauh Rarasantang Teringat Kepada Ayah Dan Ibunya Di Pajajaran Akan Tetapi Setelah Melihat Wajah Kakandanya Pikiran Rarasantang Menjadi Tenang Dinda Menurut Apa Kata Kanda Apakah Kakanda Setuju Santang Juga Setuju Jawab Rarasantang Baginda Baginda Bagaimana Guru Kata Langsung Sang Beralih Meminta Pendapat Seh Bayanullah Menurut Pendapatku Aku Setuju Prabu Utara Itu Masih Keturunan Dari Baginda Rasul Orangnya Gagah Lagi Bijaksana Aku Sangat Setuju Sekali Seh Bayanullah Mengutarakan Pendapatnya Baiklah 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 Jika Demikian Halnya Nanti Aku Yang Akan Menentukan Kata Walang Sung Sang Walang Sung Sang Bersama Seh Bayanullah Kembali Ke Tempat Patih Anwar Menunggu Bagaimana Tuan Tanya Patih Anwar Kepada Walang Sung Sang Baiklah Aku Setuju Adikku Dipinang Oleh Raja Mesir Jawab Walang Sung Sang Sambil Tersenyum Patih Anwar Merasa Legah Hatinya Mendengar Pinangannya Diterima Patih Anwar Segera Memerintahkan Para Pengawal Untuk Mempersiapkan Kepulangannya Ke Negeri Mesir Beberapa Hari Kemudian Lara Santang Diboyong Ke Mesir Walang Sung Sang Dan Seh Bayanullah Ikut Bersama Rombongan Ke Negeri Mesir Sesampainya Di Negeri Mesir Patih Anwar Segera Menghadap Baginda 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 Patih Baginda Patih Apakah Engkau Berhasil Menemukan Calon Istriku Tanya Baginda Raja Tanya Tanya Prabu Utara Tidak Sabar Tanya 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 Beristirahati Puri Gusti Jawa Patih Amwar Baik Baiklah Nanti Nanti Aku Akan Kesana Kata Prabu Utara Prabu Utara Memberikan Arahan Kepada Seluruh Pejabat Dan Penggawa Kerajaan Agar Mempersiapkan Sarana Untuk Pesta Pernikahan Patih Anwar Diperintahkan Untuk Mengumumkan Keseluruh Pelosok Negeri Mesir Tentang Pesta Pernikahan Raja Patih Umumkan Keseluruh Pelosok Negeri Aku Akan Menyunting Putri Dari Pajajaran Pestanya Tujuh Hari Tujuh Malam Rakyat Mesir Harus Merayakan Pestaku Daulat Gusti Perintah Paduka Akan Segera Hamba Laksanakan Jawab Patih Anwar Tegas Patih Anwar Segera Mengumumkan Kepada Rakyat Mesir Rakyat Mesir Menyambut Kabar Gembira Itu Dengan Bersorak Sorai Rakyat Mesir Sangat Senang Melihat Rajanya Akan Memiliki Celan Pendamping Semua Rakyat Ikut Ikut Mempersiapkan Diri Mereka Membuat Baju Dan Yang Mahal Mahal Untuk Mempersiapkan Penyambutan Pesta Undangan Telah Disebar Kemana Mana Tidak Saja Pejabat Di Dalam Negeri Pejabat Di Luar Negeri Pun Turut Di Undang Pada Waktu Yang Telah Ditentukan Terlihat Para Undangan Dan Tamu Telah Berdatangan Mereka Telah Berkumpul Di Istana Begitu Pula Rakyat Mesir Berbondong Bondong Datang Ke Istana Mereka Ingen Menyaksikan Rajanya Bersanding Dengan Putri Dari Pajajaran Imam Dan Kadi Telah Siap Di Tempat Walang Sungsang Bertindak Sebagai Wali Pengantin Putri Sementara Sehbayan Allah Bertindak Sebagai Saksi Acara Akad Nikah Dilangsungkan Raja Utara Mengucapkan Janji Kepada Rara Santang Di Hadapan Kadi Dan Wali Pengantin Tamu Yang Hadir Terut Menyaksikan Proses Pernikahan Dengan Kitmat Setelah Selesai Diakhiri Dengan Doa Keselamatan Bagi Kedua Mempelai Doa Penutup Dilakukan Oleh Imam Yang Telah Ditunjuk Resmilah Sudah Rara Santang Menjadi Permaisuri Prabu Utara Raja Dari Mesir Tamu Tamu Secara Bergantian Mengucapkan Selamat Kepada Kedua Mempelai Mereka Kemudian Dipersilahkan Menikmati Hidangan Yang Telah Disediakan Musik Dan Tari-tarian Dimainkan Semuanya Larut Dalam Kegembiraan Pesta Itu Berlangsung Tujuh Hari Tujuh Malam Tiada Pesta Yang Tanpa Akhir Begitu Kata Pepatah Semuanya Merasa Senang Semuanya Merasa Puas Tamu-tamu Mulai Kembali Ke Negerinya Masing-masing Prabu Utara Dan Rara Santang Mengantar Kepulangan Para Utamu Mereka Merasa Terkesan Atas Sambutan Dan Kemeriahan Pesta Pernikahan Prabu Utara Setelah Semua Tamu Kembali Ke Negeri Masing-masing Prabu Utara Mengajak Rara Santang Kembali Ke Istana Kelak Keturunan Rara Santang Dengan Prabu Utara Akan Menjadi Wali Terkenal Di Tanah Jawa Demikianlah Cerita Rara Santang Disunting Raja Mesir Di bagian Yang Kesembilan Terima Kasih Atas Kesetiaan Saudara-saudaraku Para Pendengar Semuanya Dan Kita Akan Lanjutkan Lagi Di bagian Yang Kesepuluh Yaitu Kembali Ke Tanah Jawa Terima Kasih Sampai Jumpa Wassalam Sampura Sundulur Dengan Bang Hopi Terima Kasih Sampai Jumpa Sampai 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 Sepulíp Sampai Sampai